Halo guys, gue Kora, di video kali ini gue bakal memperlihatkan sebuah fitur baru yang bakal hadir di level 80 ya Salah satunya yaitu untuk mode custom room ya, ini dia Ini adalah tampilan dari custom room, disini kita gak perlu pake kartu custom room ya Jadi disini kita gak perlu menggunakan kartu ya untuk membuat room Disini kita bebas membuat room kapanpun dan sampai kapanpun Untuk di bagian bawahnya ini adalah untuk modenya guys ya Oke disini ada 2 mode yang biasa kita mainkan Nah disini ada team mode, nah disini ada capture point mode ya Disini untuk capture point modenya ada 4 Misal kita pilih yang ini ya Nah kayak gini, 4 versus 4 ya Disini kita bisa poise Di bagian kanannya ini bisa kirim-kirim pesan dan ini tampilan orang yang join ya Nanti kita bisa klik kayak gini, kita mau gabung kemana, nah kayak gitu Atau kita mau jadi penonton aja Kayak gini Jadi untuk custom room ini kalian bisa membuat pertandingan menjadi adil Jadi semua pemain disini tuh bakal disamaratakan ya Kalau misalkan kalian mencentang yang bagian ini nih Atau kalian juga bisa menonaktifkan mode ini ya Kalian juga disini bisa nge-share ke camp untuk roomnya ya Atau ke wilayah sekitar Atau bisa langsung ke temen ya Ke temen yang lagi online Untuk lebih jelasnya disini gue bakal mentranslatekan Untuk deskripsinya disini untuk pemberitahuannya Dan setelah kalian membuat room Untuk tampilan bagian sininya bakal keliatan ya Disini room, kora Ini gue udah bikin room Jadi kalau misalkan mau masuk lagi bisa langsung liat sini ya Nah kayak gini Oh iya disini untuk icon ranknya diubah guys Untuk tampilannya jadi kayak gini Nah kayak gini guys tampilannya Terus kita kirim kayak gini Nah ada yang masuk ya Dari tadi tuh ada yang join Cuman dia tuh dim aja disitu Gak mau pindah kesini Oke untuk custom room tadi sudah kita bahas ya Dan gak bisa gue coba Karena gak ada yang mau join ya Oke untuk fitur selanjutnya yang bakal hadir Di level 80 Di level 80 yaitu open ya Untuk open ini kalian bisa bikin di workspan Kalian pilih yang bawah ini ya Terus kalian pilih fitur Nah disini kan untuk sekarang ya Kita belum bisa bikin nih Untuk di level 70 Ya disini kita disuruh mempelajari sebuah resep ya Kalau kesalah Nah disini kan belum ada nih Jadi kemungkinan itu bakal update di level 80 ya Kalian bisa mempelajarinya di save Nah disini Nanti dia bakal ada resep tambahan ya Ini kan sekarang gak ada nih Nanti dia bakal muncul disini guys Untuk resepnya Kalian aktifkan ke level 1 Nanti baru bisa bikin si open itu Disini gue bakal kasih liat juga di versi cinanya ya Oke disini gue udah masuk ke versi cina Dan disini untuk shape gue udah level 23 ya Nah jadi ini dia guys Untuk resepnya guys Kalian aktifkan dulu Untuk bisa membuat open ya Nah disini juga kalian naikin semua ya Sampai level tertentu Supaya kalian bisa membuat makanan Dengan jenis yang berbeda ya Oke disini untuk level gue Baru level 4 Dan makanan yang dapat dibuat Baru bisa bikin 4 ya Ya jadi itulah dia Dua fitur baru yang bakal hadir Di level 80 ya Kurang lebih seperti itu Untuk penjelasannya Ya mungkin segitu aja video gue kali ini Thank you yang udah nonton Gue Kora Bye Dadah Kora Terima kasih.